Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share Apabila Allah melepaskan lisan Menuturkan lisan kita Dengan doa Maka ketahuilah bahwa itu Allah menghendaki Memberikan kepada engkau apa yang diminta itu Al-murid qaddi yulazimus santa Liktifaihi bi'ilmillahi subhanah Seorang murid Seorang yang hendak Mendapatkan ma'rifat kepada Allah Terkadang Dia itu Melazimi akan diam Akan diam Karena Sudah merasa cukup dia Dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang Terkadang Seseorang itu Seorang murid tadi Dia berdiam Apapun keadaan yang dihadapinya Apapun kesengsaraan yang dialaminya Diam Karena dia sudah Karena dia sudah cukup Dengan Pengetahuan Allah Terkadang Perlu lagi Minta kepada Allah Karena Allah sudah tahu Jadi Ilmu Rabbi Min su'ali Wakti yari Menjel si din Cukup akan daku Uleh Ilmu Tuhanku Daripada Permintaanku Dan usahaku Ada perlu lagi Minta Tuhan tahu Haji sedang Kuperlukan ini apa Ada perlu lagi Berdoa Karena Tuhan Tahu aja Apa yang aku butuhkan Nah seorang murid Itu kadang-kadang Dia ada Mengalami keadaan demikian Sehingga Apapun yang menimpa Dia hanya berdiam Kadang minta Apa-apa Kepada Allah Karena dia yakin Allah tahu Keadaannya Nah di saat Seorang murid Tadi diam Ada berdoa Kepada Allah Padahal Macam-macam Masalah Yang dihadapinya Di saat Dia diam itu Kenapa Dalam hatinya Ada muncul Keinginan Untuk berdoa Dan Lisannya pun Terlintas Doa Maka itu Pertanda Bahwa Allah Akan memberi Apa yang Dia minta Itu kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Kenapa Biasanya Kada pernah ada Hendak minta-minta Lawan Tuhan Karena sudah Merasa cukup Tuhan tahu Haja keadaan Sudah dijalani Demikian Kenapa Hari itu Dalam hatinya Ada keinginan Hendak berdoa Lisannya pun Terlintas Mengucapkan Permintaan Nah itu Berarti Allah Subhanahu Wata'ala Menghendaki Memberikan Apa yang Dia Minta Itu Ini Buju-buju Rengarannya Doanya Itu dari Allah Bukan Dari Nafsu Nah Bila Doa Itu Memang Datangnya Dari Allah Lalu Terlintas Di hatinya Lisannya Menuturkan Apa yang Di hatinya Maka itu Allah Akan Mengabulkan Qalan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man U'tiyad Dua Lam Yuhram Il Ijabah Barang Siapa Yang Diberikan Doa Maka Dia Tidak Dicegah Akan Diperkenankan Artinya Kalau kita Berdoa Itu Memang Datangnya Dari Tuhan Terlintas Dalam Ucapan Kita Apa yang Kita Butuhkan Maka Itu Akan Diijabah Oleh Allah Akan Dikabulkan Oleh Allah Barang Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Udhin Lahu Pid Dua Pakad Putihat Lahu Abu Abu Rahmah Barang Siapa Yang Diizinkan Baginya Pada Berdoa Maka Sungguh Dibukakan Baginya Pintu Pintu Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah jadi kenapa doa kita itu biasanya kadah diijabah oleh Allah doa-doa kita itu kadah dikabul oleh Allah karena salah satu penyebabnya doa itu timbul dari nafsu kita dari nafsu bukan dari Allah andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam dan itu dari Allah lulisan kita mengucapkannya maka Allah akan mengabulkan doa itu jadi orang-orang salihin orang-orang harifin sebelum mereka berdoa kepada Allah mereka terlebih dahulu mengetahui dari mana datangnya geritik hati untuk doa ini keadaan susah keadaan sulit keadaan dalam masalah dalam hati keinginan timbul lawan Tuhan nak berdoa nah mereka kadah akan langsung berdoa sebelum tahu bujur bahwa datangnya geritik hati untuk berdoa ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena bila demikian doa itu kadah sia-sia doa itu akan diijabah oleh Allah jangan lupa tonton subscribe like and share selamat menikmati selamat menikmati